Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa sekalian saat ini kita akan belajar untuk skill senam hamil ya senam hamil yang dilakukan pada trimester 1 sampai 3 untuk yang pertama kita akan mulai dari pemanasan atau pendahuluan kemudian latihan inti dan yang terakhir latihan penenangan gerakan yang pertama adalah untuk latihan pendahuluan untuk latihan pendahuluan ada beberapa gerakan ya jadi kita sebut sebagai latihan 1 2, 3 dan seterusnya kita akan mulai dari latihan 1 latihan 1 berfokus pada gerakan kaki yang dapat menghilangkan rasa penat pada kaki caranya duduk tegak bersandar pada kedua lengan seperti itu betul kemudian kedua tungkai kaki diluruskan dan dibuka sedikit seluruh tubuh lemas dilemaskan dan relax gerakan kaki kiri jauh ke depan dan kaki kanan jauh ke belakang lakukan secara bergantian sebanyak 8 kali kita lakukan 4 kali kita lakukan 4 kali 2 3 4 cukup ini sebagai contoh kita 4 kali tetapi pelaksanaannya 8 kali berikutnya kaki kanan digerakkan dan kaki kiri digerakkan secara bersamaan kaki kiri dan kanan digerakkan bersamaan jauh ke depan kemudian jauh ke belakang sebanyak 8 kali kita contohkan 4 kali 1 2 3 4 masih latihan 1 gerakan yang berikutnya gerakan kaki kiri dan kanan secara bersamaan ke kanan dan ke kiri lakukan 8 kali 1 2 3 4 gerakan berikutnya gerakan kaki kiri dan kanan bersama-sama ke dalam sampai ujung jari menyentuh lantai kemudian keluar sebanyak 8 kali untuk itu kaki agak dirilangkan sedikit oke kita mulai ke dalam dulu ya 1 2 3 4 kembali ke posisi masih latihan 1 putar kedua kaki bersama-sama ke kiri 4 kali dan ke kanan 4 kali kita mulai 1 2 3 4 ke yang satunya ya 1 2 3 4 oke kembali ke posisi semula masih dilatihan 1 angkat kedua lutut tanpa menggeser kedua tumit dan pantat tekankan kedua tungkai ke lantai sambil mengerupkan liang kubur dan tempiskan perut tahan 5 detik kemudian relaksasi ya jadi angkat kedua lutut tanpa menggeser kedua tumit dan juga pantat terus kedua tungkai ke lantai ya kita mulai diangkat saya hitung 1 2 3 4 5 relaks ya satu lagi ya yuk diangkat 1 2 3 4 5 relaks berikutnya latihan kedua latihan kedua duduk tegak kedua tungkai lurus dan rapat yang kita kerjakan letakkan tungkai kanan di atas tungkai kiri lalu tekan tungkai kiri dengan seluruh kekuatan tungkai kanan sambil mengempiskan perut dan mengerutkan liang anus tahan 5 detik kemudian relaks kembali dan ganti tungkai kiri masing-masing 4 kali ya kita mulai oke tekan saya hitung 1 2 3 4 5 ya ini sebanyak 4 kali ya tapi kita ke satunya lagi posisi yang satu oke tekan 1 2 3 4 5 oke kembali ke posisi semua berikutnya latihan ketiga duduk tegak kedua tungkai lurus rapa dan rileks kegiatannya angkat tungkai kiri ke atas lutut tidak boleh ditekuk ya lalu letakkan kembali lakukan serat bergantian dengan tungkai kanan jadi tungkai kiri diangkat ke atas lutut lalu kembali lagi seperti itu bergantian sebanyak 2 yuk kita kerjakan angkat 1 2 3 4 5 kembali ke posisi semua yang satu lagi 1 2 3 4 5 kembali ke posisi semua seperti ini dilakukan sebanyak 8 kali oke masih di pemanasan latihan ke 4 sekarang duduk bersihlah 1 2 3 4 5 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 13 11 13 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18 18 18 19 20 21 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 24 25 25 27 28 28 28 30 31 31 32 31 32 32 32 32 32 33 Latihan yang kelima Sekarang berbaring terlentang Kedua lengan Di samping badan Kedua lutut Ditepuk Kita akan angkat Panggul sampai badan Dan kedua turun ke atas Membentuk sudut dengan lantai Dan ditahan oleh kedua kaki Dan bahu Terunkan pertahanan dan relaknya Saya hitung 5 detik Angkat Tahan 1, 2, 3, 4, 5 Turun pelan-pelan Sekali lagi Angkat Tahan 1, 2, 3, 4, 5 Turun pelan-pelan Latihan Keenam Berbaring terlentang Kedua lengan Di samping badan Kedua tumpe lurus dan Relaks Yang dilakukan Panjangkan tungkai kiri Dengan menarik tungkai kanan Mendekati bahu Namun lutut Tidak ditepuk Lalu kembali semula Lakukan dua kali Banti yang kanan Lakukan sebanyak delapan jari Mari kita kerjakan Silahkan Panjangkan tungkai kiri Dengan menarik tungkai kanan 1, 2, 3, 4, 5 Turun pelan-pelan Boleh nanti Agak lebih tinggi lagi Mengangkatnya Oke yang satunya ya Angkat 1, 2, 3, 4, 5 Turun pelan-pelan Seperti itu Sebanyak delapan kali Latihan ke tujuh Putar panggul ke kiri Sebanyak empat kali Dengan menggerakkan panggul ke kiri Tekan pinggang ke lantai Sambil menghempiskan perut Dan mengerutkan liang anus Terus kemudian Sebaliknya Gerakkan pinggul ke kanan Angkat pinggang ke atas Dan seterusnya Sebanyak empat kali Tujuannya untuk Menghilangkan Atau mengurangi ketakuan sendi Pada awal latihan Maupun dampak dari latihan yang telah lalu Menuju ke latihan ini Yuk kita mulai Putarkan panggul ke kiri Sebanyak empat kali Yuk 1, 2, 3, 4 Ya Dilepaskan lagi Lalu ke kanan ya Sekarang 1, 2, 3, 4 Turun Di sini sebenarnya Gerakannya jangan lupa Sambil menghempiskan perut Dan mengerutkan anus Tapi tidak bisa terlihat Baik selanjutnya Pada senam hamil Kali ini Kita akan menuju ke latihan inti Latihan inti dilakukan setelah Tadi kita mulai dengan pendahuluan Atau pemanasan Dengan beberapa gerakan yang dilakukan Latihan inti akan dibagi Dari beberapa minggu Yang pertama Kehamilan minggu ke-22 Sampai 25 Pertama Ada gerakan Untuk membentukan Sikap tubuh Sikap awal Berbaring terlentang Kedua lutut Ditekuk Ditekuk Untuk relaksasi otot-otot perut Kedua tangan Di samping Badan Dan relax Kegiatannya Angkat pinggang Hingga badan Membentuk lengkungan Hampir seperti Pemanasan tadi Kemudian Tekankan Pinggang ke lantai Sambil Kembiskan perut Dan kerutkan Otot-otot Sekitar anus Dilakukan Sebanyak 8 kali Yuk mari kita kerjakan Saya Hitung 5 titik Silahkan diangkat 1 2 3 4 5 Ingat Sambil kembiskan perut Dan kerutkan otot-otot anus Ya Lepaskan Sekali lagi Angkat pinggang Ya Rekam Jangan lupa 1 2 3 4 5 Lepaskan Yang berikutnya adalah Latihan kontraksi Dan relaxasi Kemudian Latihan pernafasan Untuk mengatasi Nyeri Nah kali ini Latihan kontraksi Dan relaxasi Lebih dahulu Caranya Berbaring terlentang Berbaring terlentang Kaki ditekuk Tangan di samping badan Relax Kegiatannya Fokus ke muka Tegangkan otot muka Dengan mengerutkan dahi Mengatupkan rahang Dan tegakkan otot-otot leher Selama beberapa detik Saya hitung 5 detik Nanti lalu lemaskan Dan selama Lakukan gerakan ini Benar-benar harus konsentrasi Dan merasakan ketegangan Serta relaxnya Lakukan sebanyak 8 kali Mari kita kerjakan Oke Tegakkan otot muka Kerutkan dahi Katukkan rahang Dan tegakkan otot-otot leher 1,2,3,4,5 Lepaskan Boleh diulangi sekali lagi Tegangkan otot muka Dengan kerutkan dahi Katukkan rahang Dan tegakkan otot-otot leher 1,2,3,4,5 Lepaskan Berikutnya Latihan pernafasan Untuk mengatasi nyeri Kegiatannya Letakkan tangan di atas perut Satu tangan boleh Lakukan pernafasan diafragman Di sini Kita akan menarik nafas Melalui hidung Kemudian tangannya Masih putih Pengembangan perut Tilt nafas Melalui celah-celah Bibir Kemudian tangannya turun Mengikuti turunnya Dinding perut Latihan pernafasan 12-14 kali per menit Lakukan 18 kali 1,5 menit Interval 2 menit Ini untuk mempercepat relaksasi Mengatasi his permulaan Kala 1 Dan mengatasi berbagai stres Dari luar maupun dalam tepung Kita mulai Tarik nafas Lalu hidung Kemudian keluarkan Melalui celah-celah Bibir Oke Diulang lagi Tarik nafas Keluarkan Melalui celah-celah Bibir Berikutnya Untuk Perhamilan 26-30 minggu Pertama Sikap Pembentukan sikap tubuh Dengan sikap Merangkat Tundukkan kepala Lihat vulva Dan pinggang Dan pinggang diangkat Sedikit sambil Menghabiskan perut Dan mengerutkan Liang Angus Habis itu Turunkan pinggang Dengan mengangkat kepala Sambil melepaskan otot-otot dasar panggul Lakukan 8 kali Silahkan Posisinya Jadi Ya Betul Seperti itu Yang lurus Relax Yuk kita mulai Tundukkan kepala Lihat vulva Pinggang diangkat Sambil temiskan perut Dan gerutkan Yang anus Oke 1 2 3 4 5 Relax Turunkan pinggangnya Sekali lagi Tundukkan kepala Lihat vulva Pinggang diangkat 1 2 3 4 5 Lepaskan Yang berikutnya Latihan kontraksi relaksasi Dan pernafasan Sama seperti Minggu yang Tadi ya Yang sebelumnya Minggu 22 Sampai 25 Berikutnya Umur kehamilan 31 Sampai 40 Minggu Silahkan Suka berdiri Berdiri tegak Kedua kaki Selebar bahu Kedua lengang Di samping badan Dan relax Caranya Turunkan badan berlahan-lahan Sampai Jomkok Usahakan badan tetap tegak Bisa dengan pegangan kursi Kalau mau jatuh Kira-kira Lalu tegak kembali berlahan-lahan Sebanyak gelapan Mari kita mulai Jadi berdiri Telang-telang Silahkan Sampai Posisinya Jomkok Dua tangan Bisa di depan Boleh Depan Sampai Kemudian Naik kembali Seperti itu Turun kembali Telang-telang Karena Sedangannya Terus Telang-telang Seperti itu Kira-kira G Delapan Kali Silahkan Bisa Telang-telang Berikutnya Untuk Dua tangan Sampai Empat puluh Itu Latihan kontraksi Relaksasi Dan juga Latihan Pernafasan Itu Hampir Sama Dengan Yang tadi Perbedaannya Hanya Frekuensi Pernafasan Ditingkatkan Menjadi Dua Sampai Dua Dua Delapan Kali Baik Berikutnya Latihan Umur Kehamilan 35 Minggu Sampai Saat Mau Melahirkan Untuk Latihan Pembentukan Sikap Sikap Awal Terlentang Kedua Lutup Ditekuk Kedua Lengan Di samping Badan Dan Juga Relax Kegiatannya Angkat Badan Dengan Mengangkat Bahu Sedikit Letakkan Dagu Di Atas Dada Menampel Mungkin Bukan Di atas Dada Menampel Dada Dan Lihat Vulva Pertahankan Sikap Ini Beberapa Detik Dan Kembali Ke Sikap Awal Dilakukan 8 Kali Interval 2 Menit Mari Kita Mulai Mulai Angkat Angkat Badan Dengan Mangkat Bau Sedikit Letakkan Dagu Di Menampel Dada Lihat Lihat 1 2 3 4 5 Relax Kembali Untuk Latihan Pernafasan Mengatasi Meneran Latihan Terbolehkan Jadi Belum Boleh Meneran Tapi Sudah Merasa Ngeri Jadi Ditahan Dengan Cara Seperti Ini Kemudian Latihan Kontraksi Dan Relax Nah Ini Penting Jadi Di Ketiga Lima Tidak Lagi Ada Sikap Tubuh Yang Seperti Awal Tapi Fokus Ke Permitukan Penafasan Dan Juga Latihan Tumprasi Sikap Awal Berbalik Terlempang Kedua Tumpai Lerus Dikit Kedua Lengang Di Samping Badan Lemaskan Seluruh Tubuh Lakukan Penafasan Teratur Caranya Tegangkan Seluruh Tubuh Dengan Mengatukkan Rahan Terutkan Dahi Terutkan Otot Leher Tepalkan Tangan Terutkan Bahu Terutkan Otot Perut Dengan Menghapiskannya Terutkan Anus Terutkan Seluruh Tunggai Dan Tahan Beberapa Saat Lalu Masih Intinya Seluruh Tubuh Ditegangkan Nah Sikapnya Ini Kakinya Boleh Lurus Oke Ya Terutkan Keseluruhannya Ya Oke Kita Mulai Silahkan Tegangkan Semuanya Ditahan 1,2,3,4,5 Oke Relax Kita ulangi Sekali lagi Silahkan Tegangkan Otot Otot 1,2,3,4,5 Relax Kemudian Yang penting Sebelum Latihan Penanangan Adalah Latihan Penafasan Untuk Menerang Berbaring Terlentang Kedua lutut Dipegang oleh Kedua tangan Dan Relax Kegiatannya Buka mulut Secukupnya Tarik Nafas Dalam Semaksimal Mungkin Katupkan Mulut Jadi Mulutnya Tidak Boleh Membuka Pada Saat Mulut Ditutup Badan Telah Diangkat Seperti Latihan Pertama Tadi Lalu Menerang Seperti Buang Air Besar Gerakannya Ke Bawah Badan Dan Kedepan Setelah Tidak Dapat Memangang Karena Lelah Lalu Bisa Kembali Ke Posisi Awal Yuk Mari Kita Mulai Posisinya Kedua Tangan Oke Yuk Kita Mulai Buka Mulut Secukupnya Tarik Nafas Maksimal Mungkin Tutup Mulutnya Ditutup Nah Badan Diangkat Mengerang Seperti Buang Air Besar Berakannya Ke Bawah Kedepan Tahan Satu Dua Tiga Empat Lima Lepaskan Terima 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 Gerakan Senam Hamil Yang Berikutnya Yaitu Pada Latihan Penenangan Untuk Latihan Penenangan Dilakukan Setelah Latihan Inti Dilakukan Sikap Awal Berbaring Miring Ke Arah Bunggung Bayi Jadi Sesuai Dengan Posisi Bayi Dimana Ya Bunggung Bayi Dimana Tapi Untuk Posisi Umumnya Adalah Posisi Sim Jadi Bisa Ke Arah Kanan Atau Kiri Sesuai Bunggung Bayinya Ada Dimana Nah Setelah Posisi Sim Itu Maka Kita Akan Melakukan Kegiatan Yaitu Dengan Cara Lemaskan Seluruh Tubuh Tenang Tutup Mata Dan Berusaha Mengatasi Suara Dari Luar Kegiatan Dilakukan Selama Limun Jadi Intinya Menenangkan Diri Seperti Itu Yuk Kita Kerjakan Silahkan Posisi Sim Ya Jadi Posisi Ini Senyaman Mungkin Dilakukan Oleh Ibu Ya Oke Sudah Betul Seperti Itu Sudah Nyaman Gek Nah Lemaskan Seluruh Tubuh Tenang Tutup Mata Nah Berusaha Mengatasi Suara Dari Luar Dilakukan Selama Lima Menit Jadi Tidur Posisinya Oke Berikutnya Ada Beberapa Posisi Yang Bisa Dilakukan Untuk Supaya Ibu Itu Relax Jadi Ini Posisi Relaksasi Yang Bisa Dipilih Ibu Hamil Untuk Yang Pertama Masih Seperti Ini Sama Berikut Ini Termasuk Di Latihan Penenangan Untuk Posisi Relaksasi Dengan Menggunakan Kursi Ya Jadi Posisinya Seperti Ini Silahkan Tangannya Bisa Relax Ya Kemudian Kepala Di Atas Tangan Nah Ibu Bisa Mempertahankan Posisi Seperti Ini Jika Merasa Nyaman Sebanyak Yang Dia Mau Ini Merupakan Posisi Penenangan Dengan Memilih Salah Satu Posisi Relaksasi Yang Nyaman Pada Ibu Ya Ini Posisi Bisa Menggunakan Kursi Yang Nyaman Dengan Sandaran Seperti Ini Kemudian Dua Tangan Ada Di Samping Nah Ibu Bisa Menutup Mata Memojamkan Mata Dan Merasakan Hal Yang Nyaman Yang Relax Seperti Itu Posisi Perenangan Berikutnya Yang Bisa Ibu Pilih Supaya Relax Posisi Relaksasi Yang Berikut Ini Dilakukan Dengan Cara Berbaring Terlentang Kedua Kaki Ditekuk Kemudian Kedua Tangan Bisa Kek Atas Dua Lengang Tangannya Bebas Jadi Boleh Lurus Lurus Seperti Itu Yang Relax Kalau Sudah Merasa Nyaman Bisa Memerjamkan Mata Dan Merasakan Relax Demikian Tadi Video Skill Untuk Senam Hamil Yang Dapat Dilakukan Pada Ibu Hamil Sesuai Dengan Trimesternya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh